oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Monier TV ketiga The Tide Monier TV sahabat semua di tahun 2017-2018 Monier TV sudah sering menulis di blog atau website koneksi ke Google AdSense jadi bagaimana blog atau website ini terkoneksi ke Google AdSense dan tetap mendapatkan iklan di blog atau website dan menghasilkan pendapatan di Google AdSense sahabat semua Google AdSense dengan sumber traffic iklan dari blog ataupun website cara membuat blog dan website sudah ada pada video sebelumnya di The Tide Monier TV untuk mengulas pertama kali membuat website dan blog kemudian yang paling penting adalah ditautkan ke Google AdSense dan kita mencari kata kunci populer menggunakan tools dari Google AdWord jadi Google AdWord ini tempat untuk beriklan akan tetapi kita manfaatkan toolsnya yaitu Google Keyword Planner untuk membuat planner dengan kata kunci tertentu yang populer saat ini jadi ada dua tools yang biasa digunakan yang pertama tools dari Google Keyword Planner kemudian yang kedua adalah tools dari Google Trend jadi saat ini kita gunakan dua itu baik di Youtube maupun di tulisan di blog ataupun website untuk meningkatkan SEO kita atau share engine kita di blog maupun website ataupun di channel Youtube kita oke sahabat semua bagaimana mencari keyword yang tepat untuk tulisan atau tema atau judul dari tulisan kita kita akan menggunakan Google Keyword Tool simak terus ada enam langkah ini yang perlu diikuti ini website di tahun lalu dan sekarang ini sudah dirubah ke website atau blog munil tv.com buat blog atau website yang populer ya sahabat bisa lihat kemudian daftarkan blog atau website tersebut ke Google AdSense dan proses penerimaan dari Google AdSense masuk ke rekening dari Google AdSense yang tepat adalah jika blog dengan WordPress maka kita akan menambahkan plugin yang merupakan tools utama dari web uji kata kunci populer dan tulis kata kunci populer tersebut ke dalam artikel ataupun tulisan di blog ataupun website kita akan melakukan pencarian di google.com misalkan domain murah berlangkah pertama kita membuat website dan mencari domain hosting setelah membuat blog atau website ini adalah contoh website sukses.com yang sekarang sudah dirubah domain kemonitv.com kita akan masuk di cepanel bagaimana cara membelinya sudah ada di video sebelumnya sudah ada di video sebelumnya cara membeli bahkan mendesain website dengan WordPress dan ini adalah website atau blog yang sudah diterima dan sudah ada iklannya sahabat bisa lihat ada iklan dari BCA dan ini adalah menu-menunya kemudian langkah berikut jika kita sudah buat website sudah ada pada video sebelumnya mendaftar ke google adsense itu sangat mudah cukup ke website dari google adsense yang paling penting adalah kita membuat artikel atau membuat tulisan kemudian sebelum kita membuat tulisan yang populer kita akan uji kata kunci atau membuat perencanaan kata kunci yaitu dengan memanfaatkan kita akan pakai adword lodging adword lodging ini adalah tempat untuk beriklan yang penting ada akun kita bisa lodging menggunakan akun gmail ataupun akun google kita ini ke google adword tempat untuk beriklan yang kita manfaatkan toolsnya setelah terbuka begini kita akan menggunakan logo kunci ini jika sahabat yang belum melakukan perubahan ke advanced silahkan ke advanced atau mode pintar dulu kita pakai tools dan keyword planner setelah keyword planner terbuka kita akan masukkan kata kunci yang kita inginkan kata kunci yang kiranya kita menjadikan judul atau tema atau topik untuk membuat tulisan di website atau blog kita nah ini ada beberapa kata kunci yang ditawarkan oleh goger keyword planner kita mengganti ke satu bulan yang terakhir pencarian satu bulan terakhir ini adalah kata-kata yang populer dalam pencarian google selain dari menggunakan google adwords sahabat juga bisa menggunakan google trend misalkan kita lihat disini cara buat blog dengan pencarian 1000 sampai 10 oke seperti tulisan yang sudah muncul ini cara membuat blog dari judul yang kita temukan di google adwords oke cara membuat blog cara buat email ada beberapa topik yang kita akan angkat sebagai topik atau judul kemudian kita juga bisa cari yang lain seperti cari buat email nah ini muncul buat Gmail itu pencariannya terbanyak 100 ribu bahkan 1 juta dalam pencarian untuk topik membuat Gmail oke ini adalah menu-menunya jadi cara membuat blog dan website dengan menggunakan wordpress membeli domain membeli hosting sudah ada pada video sebelumnya untuk bagaimana cara membuat blog yang cepat sederhana praktis dengan membeli domain dan hosting yang murah oke ini kata kunci berikutnya misalkan bisnis online dan kata kunci yang kita temukan juga cukup banyak dan rata-rata dalam ratusan ribu 10 ribu sampai ratusan ribu pencariannya sangat tinggi di persaingannya sangat tinggi dari sini kita bisa mengetahui jumlah pencarian terbanyak untuk google search dan kita bisa buatkan tema baik di blog website maupun bahkan di tema untuk youtube oke sahabat kita ke adsense dulu adsense ini kita sudah punya akun adsense yang baru saja di verifikasi dengan akun yang ada nah ini adalah pendapatan adsense di bulan pertama setelah diterima dan kita masih menunggu pin yang ini beberapa tahun lalu dan masih verifikasi menggunakan pin adsense pendapatan per hari bahkan pendapatan dalam satu bulan lumayan mengukur kata kunci untuk membuat tulisan di blog atau website kita ini adalah indikator untuk traffic dari website kita di iklan google kita bisa lihat di google adsense kita atau di akun dari google adsense kita bahkan sebelum akun youtube mulai aktif atau mulai diusulkan jadi setahun kemudian di 2020 baru kita usulkan untuk monetisasi youtube di akun adsense yang lain kreator untuk youtube oke itulah informasi untuk sahabat semoga bermanfaat salam sukses untuk sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati